Intro Baik Bumirsa, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selain pajak, pemerintah juga melakukan pemungutan terhadap barang-barang tertentu Hal demikian tentunya didasari dengan peraturan perundang-undangan Nah, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan juga pengendalian terhadap barang yang beredar Seperti halnya hasil tembakau dan juga barang-barang impor Nah, selama 30 menit ke depan kita akan membahasnya Bersama saya, Wilda Aulia Intro Oke, sebelum kita membahas terkait dengan pemungutan cukai dan juga rokok ilegal Telah hadir bersama saya, Bapak Asep Munandar Selamat pagi Pak Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Sepertinya rada sakit gitu ya? Flu gitu Pak? Ini nih, kemarin di acara wayangan ya Oh, begitu Gempur rokok ilegal Tapi tetap, tadi pagi saya tetap jogging 5 kilometer Oke, tetap eksersis gitu ya Pak ya Walaupun badan kurang fit begitu ya Oke, selanjutnya telah bersama kita Bapak Edy Selaku Kepala Satpol PP Jember Selamat pagi Pak Edy Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak bagaimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik Sehat Baik, still fresh begitu ya Pak ya? Baik Nah, untuk pertama ini Kita akan membahas terkait dengan pemungutan cukai dan rokok ilegal di Jember Kita tahu bahwasannya rokok ilegal sangat membeludak beredar di Kabupaten Jember itu sendiri Baik Sebelum lebih lanjut kita membahas terkait dengan rokok ilegal dan juga pemungutan cukai Mungkin saya ke Pak Asep terlebih dahulu Bapak Mungkin di masyarakat letak dari bea dan cukai Jember itu sudah familiar di benak masyarakat Namun, belum tentu hal tersebut Masyarakat mengetahui peran dan fungsinya Nah, kira-kira peran dan fungsi dari kantor bea dan cukai Jember yang ada di sini itu seperti apa Pak? Terima kasih Jadi, bea cukai merupakan salah satu instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan Dalam hal ini adalah Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Di mana kami mempunyai empat fungsi Yaitu pertama sebagai revenue collector Jadi kami bertugas untuk mengumpulkan penerimaan negara dari bea masuk, dari cukai, dari bea keluar Kemudian yang kedua kami juga sebagai community protector itu Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya Dan ada dua fungsi lagi, yang ketiga dan keempat itu sebagai trade facilitator dan industrial assistant Jadi ini bagian dari yang bagaimana supaya kami membina para pengusaha Terutama UMKM untuk bisa go internasional untuk melakukan kegiatan ekspor Dan juga memberikan asistensi industri, memberikan kemudahan insentif Termasuk di Jember ini ada tiga kawasan berikat Jadi mereka memperoleh insentif fiskal berupa penangguhan biaya masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor Jadi itulah tugas kami Jadi ngumpulin duit untuk negara dan juga memberikan fasilitasi untuk industri dan perdagangan Baik Pak, tadi Pak Asep memantik terkait dengan cukai Nah muncul pertanyaan nih Pak Kira-kira karakteristik atau sifat barang yang kena cukai itu seperti apa Pak? Jadi betul, jadi cukai itu adalah penghutan yang dilakukan terhadap barang-barang tertentu Artinya dari itu disampaikan adalah mempunyai karakteristik tertentu Yang itu pertama adalah konsumsinya perlu dikendalikan Seperti rokok itu kan memang harus dikendalikan karena masalah kesehatan Kemudian peredarannya harus diawasi Termasuk rokok, minuman mengandung etil alkohol itu harus diawasi Kemudian juga yang ketiga adalah bahwa pemakaian atas barang itu itu menimbulkan dampak Bagi orang maupun bagi lingkungannya termasuk masalah kesehatan tadi Jadi itulah kenapa suatu barang dibungut cukai itu karena ada faktor karakteristik tadi juga Oke berarti ada barang, barang peredarannya itu dikendalikan dan juga diawasi Karena nanti berdampak pada kesehatan mungkin begitu ya Pak ya Oke, nah tujuan dari adanya cukai ini seperti apa Pak? Mungkin selain tadi, mungkin di sisi lain ada pendapatan negara yang lebih Atau seperti apa Pak terkait dengan tujuan secara spesifik? Ya kalau dari sisi kita cukai emang bagi negara ini termasuk Salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar ya Jadi dari distruktur APBN kita di tahun 2022 ini 220 triliun itu target dari cukai Di antaranya 209 triliun dari cukai dari hasil tembako Jadi peranan menyumbang penerimaan itu sangat-sangat besar Tetapi di sisi lain pemerintah juga harus membuat satu apa ya Tadi rokok itu kan merugikan kesehatan Nah bagaimana mengatur antara bagaimana konsulsinya tidak berlebihan Tetapi juga penerimanya masih masuk Di samping itu kalau kita lihat dari sisi tenaga kerja Kalau kita bicara industri rokok itu kan mulai dari perkebunan tembakonya Kemudian pabriknya mungkin sampai ke pemasaran itu sangat besar ya Nah itu juga kenapa kebijakan cukai ini juga sangat dipengaruhi oleh masalah ketenaga kerjaan Dan di samping itu juga masalah kesehatan Jadi untuk diketahui angka prevalansi rokok kita itu cukup tinggi pak Kenapa setiap tahun kita melakukan kenaikan cukai itu salah satu Untuk supaya mendorong konsumsi rokok ini tidak meningkat terus Makanya dengan adanya kebijakan cukai Jadi saya pikir jadi sifatnya cukai ini mengatur Dan juga apa ya Tapi juga dari sisi lain untuk penerimaan negara ya Baik tentu ini juga rawan terkait dengan peredaran rokok ilegal Namun jangan dijawab dulu Bapak Kita akan kembali setelah jeda sesaat lagi Terima kasih